Alam Sipang tersebut kita mendapatkan 2 paket narkoba Ya Allah Pak, skapin Allah Pak Di rumah ini Pak Ya di rumah begini Ibu Yansi ya Ini selaku siapanya Ibu Anak, benar? Iya, iya benar Pak Kenapa anak saya Pak? Halo? Iya, halo Pak Siapa nama anak-anak Ibu ini yang dewasa Ibu? Itu yang ditilang itu anak saya katanya Iya, saya tanya Ibu benar mempunyai anak yang dewasa saat ini keberadaan jauh dari Ibu ada? Iya, memang ada Pak Iya, siapa nama lengkapnya Ibu? Adrian Saya tahu namanya Rian Yang saya tanya nama lengkapnya Rian siapa Ibu? Adrian Hamizan Iya Pak? Adrian Hamizan Adrian Hamizan ya? Iya Iya, benar sekali tidak tahu lagi Ibu ya Jadi begini Ibu ini sekolah-benar Ibu aktivitas kegiatan Adrian Hamizan ini Iya, kenapa? Sehari-hari sebagai apa Bu? Sekolah, Kuria, bekerja? Di sekolah Pak Sekolah di mana dia Bu? Di anu Di SMK 4 Di mana? Di SMK 4 Pak Di SMK 4 kan? Iya Pak Iya, Ibu tenang Nanti Iya Jadi begini Ibu ya lo? Iya lo Pak Nah, dipastikan diri Ibu tersendiri dulu Bu Bisa saya menjelaskan permataan ini Adrian Hamizan kenapa ditahan ke polisi Ibu ya? Iya, iya Saya tahu belum kenapa di sini Adrian Hamizan sedang ditahan ke polisi Ibu ya? Enggak Pak, enggak Kenapa anak saya Pak? Iya, iya Dipastikan diri Ibu tersendiri bisa saya menjelaskan permataan Ibu ya? Ya, mengerti? Iya Pak, kenapa? Karena permataan anak Ibu ini karena sangat intensif sekali, ya Pak Iya Iya Tunggu tadi anak Ibu Adrian Hamizan kenal baik dengan kedua temannya Iya Di sini anak Ibu Adrian Hamizan mau saja menerima titipan dari temannya yang tanpa dilihatan baik segala titipan Dititipan apa Pak? Ya Allah, titipan apa Pak? Ya Allah, anak saya dititipin apa Pak? Ya Allah Halo Ya Allah Pak Mas, setelah kita mendapatkan informasi dari warga atau masyarakat setelah muncul mengadakan penggeledah serta penggeledah serta penggeledah terhadap anak Ibu Adrian Hamizan Mohon maaf Bu, di dalam titipan tersebut kita mendapatkan dua paket narkoba Ya Allah Pak, setelah Allah Pak, kok bisa anak saya Pak? Anak saya nggak kayak gitu Pak Ya Allah Kok bisa itu nampak anak saya? Nggak mungkin itu anak saya Pak Halo Halo Ya Halo Pak Ya Ini yang saya perlu Bu Bukan 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 Ibu Ya Ya Ngerti-ngerti Ngerti Saya itu ngerti pada tadi anak saya itu nggak salah Makanya Ibu tenang Bu ya Jadi yang saya baca kepada Ibu ini seponan anak Ibu Adrian Hamizan pernah tidak mengkonsumsi narkoba apalagi sampai mempergeledah Ya Allah Pak Boroboro kayak gitu anak saya itu polos betul Pak Ya Allah Astagfirullahaladzim Nah Ibu jangan berusaha melindungi anak Ibu daripun berani Saya bukan melindungi Pak itu fakta Berani Ibu bersumpah pada saya? Ya berani sumpah sama Bapak aja ya Bagaimana? Saya sumpah demi Bapak nih Kau sumpah demi saya? Nah terus mau sumpah demi siapa Pak? Kalau kamu bersumpah ya kamu bersumpah berani demi apa? Ya demi anak saya tuh Pak Ya apa itu anak saya nangis-nangis Pak? Halo? Ya halo Berani kamu bersumpah demi Tuhan? Eh saya mau ngomong dulu sama anak saya Bener nggak itu anak saya? Nanti saya kasih kamu bicara dengan anak kamu ya Ya sudah gini aja Bapak pastikan aja itu gimana ini Pak anak saya ini Pak Ya Allah Sampai getar saya ini Pak Ya Allah Kita masih berada di jalan Bu Ya masih di olah di kampen di 12 Di kuliah di kelasnya dari kepolisian Jadi yang saya tanya kepada Ibu Ini permasalah anak Ibu Adrian Hamisan Mau bagaimana ini? Mau saya proses secara hukum? Kita penjarakan atau kita bicarakan secara keluarga Biar tempat ini diantar Ya Allah Pak Ini maksudnya gimana? Saya nggak ngerti gitu loh Pak Saya ini nggak pernah terlibat sama kepolisian Pak Ya Allah Sudah saya bilang Ibu yang memperkenalkan Ibu Adrian Hamisan Kenapa kita kepolisian kita mendapatkan narkoba ini ada Iya saya tahu Pak Saya tahu Saya sudah Bapak tadi sudah menjelaskan gitu loh Pak Maksudnya ini Ini mau diapain Anak saya itu mau diapain Saya dari tadi dengarkan Bapak itu bertubi-tubi Langsung aja maunya itu apa gitu loh Pak Ya Allah Pak Ini anak Ibu melanggar Halo Di sini anak Ibu melanggar Pasal 131 Ayat 131 Ayat 131 Ayat 139 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 Ayat 149 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 iya pak temannya itu siapa pak temannya itu siapa pak dengan cara beginilah mereka melampiaskan penyakitnya terhadap anak ibu Adrien yang bisa jadi ini mau bagaimana permakulan ini bu mau kita proses secara hukum atau kita bicarakan baik-baik bicarakan baik-baik itu kayak apa pak kayak anak saya ini nabrak orang aja bicarakan baik-baik kalau memang anak saya salah ya penjarakan aja to pak kalau memang anak saya cuma nabrak orang itu aja bisa dipermasalahkan ya apa toh bapak itu sih benar anak saya itu polos pak gak mungkin aneh-aneh kayak gitu temannya yang mana toh pak coba kasih tau saya kamu sudah dibilang ini mau dibidahkan baik-baik ini kamu bilang baik-baik bagaimana ya sudah gini aja gini aja baik-baiknya ya apa pak ya apa ini saya ini cemas ini pak bingung ini kalau memang kamu mau dibantu kamu bisa menjaga nama baik-baik saya dari kepolisian bisa ya sudah gimana caranya itu gimana pak gimana pak saya minta tolong ini pak ini bu ya permakanan kamu kalau sampai ke kantor ini bu di ketopiak wartawan mohon magu saya tidak bisa lagi membantu itu tugas wartawan sebagai apa kan mencemarkan nama baik pak kalau sampai ini permakanan anak kamu ke kantor ini mohon maaf ratusan juta ataupun puluhan juta uang kamu ini siapapun daiki kamu tidak akan bisa menelamatkan anak kamu dari terhadap hukum mengerti di sini sejak saya mendapatkan narkobain ini ada di tangan anak kamu ya terus ini bicara baik-baiknya itu gimana pak saya itu gak paham saya itu gak ngerti iya gimana pak dalam arti katanya begini bu permakanan penangkapan anak ibu ini adriana bisa jangan dulu pernah ibu cerita-cerita kan ataupun ibu beker luas kepada orang lain baik pak jika aparat terwaktu ini bu cukup ibu dulu yang mengetahunya dengar kita bertugas sampai nanti ini permakanan kita lelesaikan bisa bisa pak bisa nah yang kedua bu sebelum kita sampai ke rumah dan kita berjabatan tangan menelesaikan permakanan anak ibu ini baik-baik di rumah handphone ibu komunikasi kita ini jangan sampai mati ibu ya bisa pak karena kebicaraan kita sudah diletak oleh pimpinan saya iya silahkan jadi intinya intinya bu keselamatan anak ibu ada di ucapan ibu kalau saya dengar ibu itu bercerita tentang penangkapan anak ibu ditangkap polisi ataupun berdamping kepolisian memabuk berdampingan saya bantaran ya paham ya paham pak paham paham ah yang ketiga bu disini ya cepat bu ya disini saya cuma anggota bu ya saya cuma anggota disini saya mempunyai pimpinan dan wakil pimpinan yang dimana disini pimpinan saya kita dalam sejatingan sementara untuk pembakuan berkat anak ibu agar tidak disidaklanjut ke jalan hukum dan surat kebebasan dan ditandatakannya oleh pimpinan saya ya pak jadi yang saya tanya kepada ibu kira-kira ibu itu mempunyai uang 3 juta sejatingan anak ibu ini sudah cepat di jalanan ya Allah pak 3 juta saya ini aja habis kena kecelakaan kaki saya ini kebakar pak mau minta 3 juta pak ya apa pak ya Allah ibu kan sudah saya bilang mengerti saya ibu-ibu jangan salah arti dan jangan salah paham uang ibu itu bukan untuk saya dan bukan untuk pimpinan saya melahirkan untuk jaminan sementara anak ibu yang dimana nanti ibu ini jaminan agar kita kembalikan setelah kita menelaskan permasalahan ini belum untuk baik-baik dan berjabat antara paham saya paham pak saya paham tapi saya tidak menguruskan gajinya bapak itu tidak saya ini sudah baik bapak yang tidak baik ya apa bapak bilang sudah baik bapak itu sebagai orang dari kepolisian seharusnya jika anak saya memang melakukan penyelundupan narkoba setidaknya bapak itu menangkap anak saya langsung menindak lanjutkan kalau misalnya memang anak saya tidak salah ngapain saya harus keluarkan uang ibu 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 sepertinya banyak bicara itu ya bapak yang banyak bicara dari tadi mana anak saya sini saya mau ngomong dulu sama anak saya kamu kamu memang manusia binatang kamu ya dia namanya narkoba itu ibu ya eh adakah polisi ngomong kayak gitu ngomongin orang binatang ya apa toh pak bapak itu mengabdi negara pak bapak itu mengabdi negara tidak sopan mengatakan hal seperti itu pak tidak sopan sekarang gini pak saya bakal transfer uang itu 3 juta bakal saya transfer tapi sini anak saya saya mau ngomong dulu saya bu sangat kecewa bu karena bicara laku ibu pembicaraan ibu pada saya tidak sopan bu yang namanya narkoba bu ya walaupun kita pakai dia itu bersih bu tidak pernah memakai bu ya kita tes uin ternyata anak ibu bersih yang namanya narkoba bu ini kita mengabati narkoba ini ada di tangan anak ibu bersama anak ibu di badan anak ibu jadi di badan anak ibu la ilaha illallah pak astagfirullahalazim ya Allah bagaimana anak saya mengenal narkoba pak pegang hp aja cuma nonton youtube pak ya apa iya 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 pak gini aja saya bakal transfer uang itu 10 juta saya transfer saya carikan saya carikan tapi saya mau ngomong dulu sama anak saya pak 10 juta saya mau ngomong dulu sama anak saya meyakinkan itu anak saya atau bukan jadi saya bakal transfer demi anak saya kamu sepilih kali kamu bilang kamu menerangkan 10 juta ya sedangkan saya pinang-pinang saya memisah dana jaminan sementara untuk pegangan kita di jalan bahwasannya kamu pelaku orang tua ingin mendamaikan anaknya baik-baik di rumah secara kekeluargaan yang dimana nanti jaminan ini akan kita kembalikan tanpa berkurang sedikit setelah kita menerangkan permakuan ini di rumah kamu saja keberatan kamu bilang mau kamu mungkin 10 juta selo toh pak selo selo tenang kok jadi bapak yang emosi yang punya anak saya kok bapak yang emosi toh jangan gara-gara menolong anak kamu ini diketahui wartawan ataupun BNS pakat dan seragam saya ini bisa terancam yang kita lakukan ini di luar prosedur kantor mengerti kok berarti bapak ilegal dong menangkap anak saya kalau sampai ini ke kantor bu ya mohon maaf bu diketahui pihak wartawan ini sudah tidak bisa kita bantu mengerti eh mengerti pak gini bapak dari kapolres mana ini dari kota mana pak kota mana pak dari kota mana pak dari kota mana tolong dijawab dengan benar dengan jelas lo mulutnya saya rekam loh ini bisa saya kasih tau negara loh ya kamu ini kamu kamu seorang rabi kamu ini rabi rakyat biasa jadi kamu tidak tau tentang undang oh sombong bapak ilegal sombong mentang-mentang penipu sombong jangan ngono pak yang tadi ngomong banyak itu loh bapak ngomongi anak saya pakai narkoba sebenarnya anak saya lagi di rumah umurnya masih ya Allah masih kecil pak bapak itu ya apa lah dimatikan keep smile terima kasih Terima kasih.